Untuk Ringgit Malaysia sendiri 3.321,28 Sedangkan Saudi Real 4.102,11 Sepertinya turun sedikit dibanding beberapa hari yang lalu Tapi untuk teman-teman yang pengen transfer dari Arab Saudi ke Indonesia Ke nomor KTP atau Western Union ini 1 realnya 4.054,25 Sedangkan untuk teman-teman yang transfer ke nomor Reckoning Bank Ini 1 realnya 4.050 Kemudian untuk dolar Singapura 11.642,15 Untuk dolar Taiwan sendiri 499,26 Sedangkan USD ini 15.434 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Hari ini insya Allah setiap hari kita akan cek kembali Kurs penukaran mata uang asing dari semua negara ke rupiah Kalau kalian cuti ditukar ke Indonesia atau teman-teman yang pengen terbang ke luar negeri Untuk Uni Emirat Dirham sendiri 4.190,19 Kalau ditukar ke rupiah Tapi untuk teman-teman yang butuh dirham Berarti harus membayar 4.232,54 Kemudian ada dolar Australia ini Kalau ditukar ke rupiah 10.479,69 Tapi kalau kalian butuh dolar Australia Berarti harus membayar 10.562,24 Sedangkan untuk dolar Kanada sendiri 11.628,88 Kalau ditukar ke rupiah Tapi kalau kalian butuh dolar Kanada Berarti harus membayar 11.714,55 Untuk mata uang Swiss sendiri 17.966,50 Tapi kalau kalian butuh mata uang Swiss Berarti harus membayar 18.109,57 Kemudian ada mata uang China Yuan Ini kalau ditukar ke rupiah Hasilnya 2.153,51 Tapi kalau kalian butuh mata uang Yuan Berarti harus membayar 2.176,11 Kemudian untuk mata uang Euro sendiri 16.974,40 Kalau ditukar ke rupiah Tapi kalau kalian butuh mata uang Euro Berarti harus membayar 17.092 rupiah Kemudian ada mata uang Ponsterling Ini kalau ditukar ke rupiah 19.562,60 Tapi kalau kalian butuh mata uang Ponsterling Harus membayar 19.704,51 Kita sudah sampai di Hong Kong Untuk dolar Hong Kong sendiri Kalau ditukar ke rupiah 1.974,89 Tapi kalau kalian butuh dolar Hong Kong Berarti harus membayar 1.986,16 Kemudian untuk mata uang India sendiri 185,10 Itu kalau ditukar ke rupiah Tapi kalau kalian butuh mata uang India Berarti kalian harus membayar 186,79 Kita sudah sampai di Jepang Ini untuk teman-teman yang stay di sana Masya Allah gajinya tinggi ya Untuk penukaran Yen Jepang ke rupiah 108,25 Tapi kalau kalian butuh mata uang Yen Jepang Berarti kalian harus membayar 109,07 Kemudian kita sampai di Korea Mata uangnya Won Walaupun angkanya kecil Tapi gajinya gede-gede Untuk penukaran Won ke rupiah 11,89 Tapi kalau kalian butuh mata uang Won Berarti kalian harus membayar 11,97 Kemudian kita sampai di Malaysia Untuk mata uangnya ringgit Ini banyak banget teman-teman TKI yang kerja di sana Yang stay di sana Ini yang terbanyak dari semua negara Kalau ringgit ditukar ke rupiah Di bank BRI Ini hasilnya 3.321,28 Tapi kalau kalian butuh ringgit Malaysia Berarti kalian harus membayar 3.356,73 Oh iya ini info untuk teman-teman Yang pengen tukar mata uang asing ke rupiah Di bank BRI Di kontor bank BRI Penukaran mata uang di bandara Terutama bandara internasional Untuk selanjutnya ini ada Mata uang Norwegia 1.504,01 Kalau ditukar ke rupiah Tapi kalau kalian butuh mata uang Norwegia Berarti harus membayar 1.511,85 Kemudian kita sampai di New Zealand Ini kalau ditukar ke rupiah Hasilnya 9.719,42 Tapi kalau kalian butuh mata uang New Zealand Berarti harus membayar 9.799,89 Kita sudah sampai di Filipin Mata uangnya peso Untuk penukaran peso ke rupiah 277,19 Tapi kalau kalian butuh mata uang peso Berarti harus membayar 281,47 Kita sudah sampai di Saudi Real Untuk teman-teman yang habis cuti Atau punya habis umroh Masih punya mata uang real Pengen ditukar ke rupiah di bank BRI Hasilnya 4.102,11 Mengalami penurunan sedikit Dibanding 2 hari yang lalu Kita cek bareng-bareng Tapi kalau kalian butuh mata uang real Kalau teman-teman pengen terbang Arab Saudi Berarti harus membayar 4.149,12 Untuk teman-teman saya ulang kembali Yang pengen transfer real ke rupiah Dari Arab Saudi ke Indonesia Ke nomor KTP Atau Western Union Melalui aplikasi STCP Ini kursus 1 realnya Ini 4.054,25 Tapi kalau kalian transfernya Ke nomor rekening bank Ini hasilnya 4.050,56 Untuk biar uangkirnya Masih sama sekitar 16,5 real Kita lanjut lagi Untuk mata uang Swedia Ini 1.531,39 Kalau ditukar ke rupiah Tapi kalau kalian butuh mata uang Swedia Berarti harus membayar 1.539,04 Kita sudah sampai di Singapura Untuk mata uangnya Dolar Singapura Ini 11.642,15 Kalau ditukar ke rupiah Tapi kalau kalian butuh mata uang Dolar Singapura Berarti harus membayar 11.724,37 Kemudian kita sampai di mata uang bat Thailand Ini 443,51 Kalau ditukar ke rupiah Tapi kalau kalian butuh mata uang bat Berarti harus membayar 450,92 Kemudian untuk dolar Taiwan sendiri 499,26 Kalau ditukar ke rupiah di bank BRI Tapi kalau kalian butuh mata uang dolar Taiwan Berarti kalian harus membayar 501,55 Kita sudah sampai di mata uang US dollar Kalau ditukar ke rupiah 15.434 rupiah Tapi kalau kalian butuh mata uang US dollar Berarti harus membayar 15.498 rupiah Kita sudah sampai yang terakhir Ini mata uang Finlandia Tumben-tumbenya mengalami penurunannya Biasanya 0,64 Untuk jual dan juga beli Tapi ini 0,63 Kalau ditukar ke rupiah Tapi kalau kalian butuh mata uang Finlandia Berarti harus membayar 0,64 Terima kasih Jangan lupa untuk like, share Dan juga subscribe channel ini Informasi ini semoga bermanfaat Untuk teman-teman yang Habis dari luar negeri Masih punya mata uang asing Ditukar ke rupiah Langsung saja ke konter penukaran mata uang asing Di bank BRI di bandara Tempat kalian mendarat Atau teman-teman yang pengen terbang ke luar negeri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax